Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bercerita mengenai sebuah peristiwa sejarah Indonesia yang sangat fenomenal Kalian juga pasti udah sering banget deh denger judul dari kisah yang akan kita ceritakan kali ini Yaitu Peristiwa Bandung Lautan Api Buat tau kisah lengkapnya yuk kita rangkum bareng isi google Peristiwa Bandung Lautan Api Ini tuh sebenarnya terjadi sebagai bentuk perlawanan dari tentara Indonesia dan juga masyarakat Bandung terhadap pasukan sekutu Nah pasukan sekutu ini ketika itu tuh mereka tuh pengen menguasai dan menjajah Indonesia lagi Ya tentu masyarakat Bandung gak maulah kota tercinta mereka tuh kembali dikuasai ya oleh penjajah Nah kita masuk ke kronologisnya ya Pada 14 Agustus 1945 Jepang yang ketika itu memang tengah menjajah Indonesia Jepang ini kalah di Perang Dunia Kedua oleh pasukan sekutu Nah pasukan sekutu ini nantinya akan menguasai wilayah-wilayah yang tadinya menjadi jajahannya Jepang Ya tapi penduduk Indonesia dan juga para pejuang Indonesia gak diem aja lah mendengar kekalahan Jepang ini Terlebih kita semua kan udah berjuang sama ratusan tahun ya untuk kemerdekaan Indonesia Sampai akhirnya diproklamasikan lah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Nah pasukan sekutu ini mereka gak seneng lah tau Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya Mereka ini akhirnya datang lagi lah ke Indonesia untuk menguasai lagi Indonesia yang sudah merdeka kala itu Singkat cerita akhirnya datanglah pasukan sekutu ini ke Indonesia Salah satunya ke kota Bandung Pasukan sekutu ini tiba di kota Bandung pada 12 Oktober 1945 Ketika itu pasukan sekutu diketuai oleh pasukan Inggris Dan dipimpin oleh tentara Inggris yang bernama Brigadir Jenderal McDonnell Nah awalnya tentara Indonesia dan juga masyarakat Bandung ini berusaha untuk positive thinking lah Dengan kedatangan pasukan sekutu Karena pasukan sekutu ini bilang kalau tujuan mereka datang ke Bandung ini Adalah untuk memulangkan pasukan Jepang yang memang masih ada di kota Bandung Dan juga untuk membebaskan tahanan perang Yang merupakan tentara Belanda yang ketika itu ditangkap oleh pemerintah Jepang Tapi seiring berjalannya waktu Pasukan sekutu ini mulai menunjukkan sisi asli mereka Selama berada di kota Bandung Tentara sekutu ini bermarkas di Hotel Savoy Honai dan juga Hotel Prienger Nah awalnya pasukan sekutu ini kan berjanji ya Kalau mereka itu akan menjaga ketertiban selama berada di kota Bandung Terutama dari provokasi tentara Belanda yang memang masih ada di kota Bandung ketika itu Nah tapi seiring berjalannya waktu Masyarakat dan juga tentara Indonesia akhirnya mendapati fakta Kalau kedatangan sekutu ini telah diboncengi oleh Nika Atau pemerintah sipilnya Belanda Netherlands and the Civil Administration Dan juga sekutu ini mulai kelihatan Kalau mereka itu lebih mendukung pada pemerintah Belanda dan juga tentara Belanda Nah akhirnya seringlah terjadi bentrokan antara masyarakat Bandung Dan juga tentara Belanda yang didukung oleh sekutu Puncaknya pada 24 November 1945 Tentara Indonesia dan juga masyarakat Bandung ini Kayak udah bener-bener jengah lah dengan keberadaan sekutu Akhirnya mereka ini menyerang markasnya sekutu Yaitu di Hotel Savoy Honai dan juga Hotel Prienger Nah malam itu terjadilah peperangan yang sangat sengit Antara tentara Indonesia dan juga tentara sekutu Nah setelah penyerangan tersebut Tentara sekutu ini ternyata jadi marah banget Akhirnya mereka ini mengeluarkan ultimatum Yang harus disetujui dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bandung ketika itu Apa nih isi sekutu ultimatumnya ya? Kita lihat Ultimatum sekutu yang pertama ini disampaikan pada 27 November 1945 Nah isi ultimatumnya ini sekutu membagi kota Bandung menjadi dua bagian Dimana bagian utara itu ya jadi markasnya sekutu Sedangkan bagian selatan itu boleh jadi markasnya masyarakat Indonesia atau rakyat Bandung ya Dan dipisahkannya ya Bandung Utara dan Bandung Selatan itu oleh rel kereta yang memang berada di tengah-tengah kota Bandung Nah tapi ultimatum itu tuh gak dilaksanakan oleh masyarakat Bandung ataupun dari sekutunya juga Kayaknya masyarakat Bandung tuh kayak apahan banget lu dateng-dateng sekutu nyuruh-nyuruh kita gitu kan Dan anehnya juga si sekutu ini kan bilang kalau lokasi mereka itu di utara ya Sedangkan mereka itu markasnya ada di Hotel Savoy Hanoi dan juga Hotel Pranger yang sebenarnya malahan ada di Bandung Selatan Setelah ultimatum yang pertama ini disampaikan ya Akhirnya memang tetap terjadi banyak bentrokan Baik di Bandung Utara maupun di Bandung Selatan Tapi yang bikin salut ya ketika itu masyarakat Bandung tuh bener-bener bersatu banget ya Sampai para pedagang di Bandung tuh mereka sepakat untuk gak menjual dagangan mereka ke pasukan sekutu Nah akhirnya si pasukan sekutu ini kesulitan lah mendapatkan bahan bakanan Sehingga mereka itu harus mendatangkan bahan makanan mereka langsung dari Jakarta ke Bandung Nah iring-iringan konvoy mobil logistiknya sekutu ini Akhirnya seringkali dijadikan target untuk diserang oleh tentara dan juga para pejuang Indonesia ketika itu Nah salah satu penyerangan mobil logistik sekutu yang sangat fenomenal Itu terjadi di Bojong Kokosan Sukabumi Peristiwa Bojong Kokosan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 Dan ini tuh asli emang keren banget kalian tuh mesti banget tau ya Jadi operasi Bojong Kokosan ini diketuai oleh Letkol Edy Suhardi Nah jadi para pejuang Indonesia ketika itu tuh udah memetakan lah nih ya Jalur yang akan dilewati oleh iring-iringannya sekutu Dan nanti puncak penyerangannya juga sudah direncanakan akan terjadi di wilayah Bojong Kokosan Sukabumi Nah ketika memang iring-iringan tuh jalan Kota Bandung ya kota Sukabumi ketika itu memang sedang diguyur hujan lebat Nah pasukan sekutu tuh kayak memang bener-bener gak nyangka lah Kalau mereka tuh bakal diserang ya ketika itu ya Orang mereka lagi apa konvoy lengkap gitu ya Mungkin berani gitu kan nyerang mungkin ya pikiran mereka Tapi ketika mereka lewat ditambah memang hujan yang lebat Diserang secara tiba-tiba Pasukan sekutu ini gak siap Ditambah mereka tuh bener-bener gak bisa lah menguasai medan pertempuran Nah akhirnya pasukan sekutu ini kalah dong Bener-bener tank logistik mereka tuh berhasil diambil alih dan dihancurkan oleh pejuang Indonesia ketika itu Nah ternyata kekalahan sekutu di Bojong Kokosan ini bener-bener jadi pukulan yang berat bagi pemerintah Inggris Karena nih faktanya ternyata ya Pasukan sekutu yang di kalahkan di Bojong Kokosan ini adalah pasukan terbaiknya Inggris Yang baru saja memenangkan Perang Dunia II melawan tentara Jerman yang diketuai oleh Adolf Hitler Jadi mereka ini menang lawan Adolf Hitler Tapi berhasil di kalahkan oleh pemerintah oleh pejuang Indonesia di Bojong Kokosan Bahkan nih ya melalui sidang parlemen Inggris Akhirnya Menteri Pertahanan Inggris ketika itu diberhentikan dari jabatannya Imbas dari kekalahan mereka di Bojong Kokosan Sukabumi Imbas dari kejadian Bojong Kokosan ini Akhirnya memang bentrokan-bentrokan bersenjata di Bandung ini semakin gencar dan semakin sering terjadi Akhirnya pada 23 Maret 1946 Pasukan sekutu ini mengeluarkan ultimatum yang kedua Dan kali ini ultimatum tersebut tuh langsung disampaikan ke Perdana Menteri Indonesia saat itu Yaitu Sultan Sahrir Nah isi dari ultimatum yang kedua adalah Masyarakat Bandung dan juga tentara Indonesia yang berada di Bandung Harus meninggalkan kota Bandung hingga radius 11 km Dan bila mereka tidak meninggalkan kota Bandung paling lambat sampai dengan tanggal 24 Maret Pukul 12 malam Maka kota Bandung dan juga seisinya akan dibombardir oleh sekutu Mendapatkan ultimatum tersebut Sultan Sahrir yang memang ketika itu dia tuh udah gak mau lagi ada peperangan ya Sultan Sahrir tuh memanggil lah Ahana Sution Jenderal Ahana Sution yang memang ketika itu ketua TNI di Bandung ya Sultan Sahrir ini memerintahkan Jenderal Ahana Sution untuk menuruti ultimatum sekutu Karena Sultan Sahrir tuh bener-bener gak mau lagi ada pertumpahan darah di kota Bandung Mendapat perintah tersebut sebenarnya Jenderal Ahana Sution tuh ya bingung lah ya Sebagai tentara ya tentu dia kan gak mau lah ya menyerah gitu aja Tapi akhirnya dia tetap pulang aja lah gitu ya ke markas berkasnya di Bandung Tanpa berkata apapun lah ya kepada Sultan Sahrir ketika itu Nah sesampainya di markas besar ternyata tanpa diduga-duga Jenderal Ahana Sution ini mendapatkan sebuah telegram Dari markas bersel TNI di Yogyakarta Sebenarnya telegramnya ini gak ada namanya Tapi isi dari telegram itu adalah setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan Nah makin bingung lah nih ya Jenderal Ahana Sution Nah bahkan ya walaupun telegram ini gak ada namanya Tapi diakini telegram tersebut dikirimkan oleh Jenderal Besar Sudirman Nah bener-bener bingung lah kondisinya ya Karena pemerintah pusat pengennya ikutin aja keinginan sekutu Supaya gak ada pertumpahan darah Sedangkan Jenderal Besarnya Sudirman ini ya Memerintahkan supaya ya harus dipertahankan Dalam kondisi ya kebingungan ini Akhirnya Jenderal Nasution ini mengumpulkan lah semua jajarannya ya Dan juga pemerintah kota Bandung Dan juga lasker-lasker pejuang di Bandung ya Untuk sama-sama memikirkan solusi terbaik untuk Bandung ketika itu Ketika diskusi besar ini terjadi Mayor Rukana memberikan sebuah ide yang sangat fenomenal Nah Mayor Rukana ini kasih ide lah ya Yaudah kita ikutin aja Perintah dari pusat dan juga keinginan sekutu Untuk meninggalkan kota Bandung Tapi sebelum kita meninggalkan kota Bandung Kita bumi hanguskan dulu kota Bandung ini Sehingga tidak ada yang bisa diambil Atau dikuasai oleh sekutu Nah mendengar masukan dari Mayor Rukana ini Ternyata Jenderal Ahanasution itu benar-benar mempertimbangkannya loh Jenderal Ahanasution ini langsung menghitung lah Berapa besar kerugian yang akan diderita Kalau Bandung ini dibumi hanguskan Dan berapa besar juga kerugian yang akan diderita Kalau memang mereka harus bertarung atau berjuang gitu ya Melawan sekutu Nah ternyata kerugian secara real maupun material ya Kalau harus berjuang melawan sekutu ini lebih besar Akhirnya diputuskan lah ketika itu Kalau mereka akan membumi hanguskan kota Bandung Sebelum mereka meninggalkannya Pada hari itu juga ya Tanggal 24 Maret 1946 Tentara Indonesia di Bandung langsung menyiarkan siaran Kepada seluruh warga Bandung Untuk meninggalkan kota Bandung sebelum jam 10 malam Nah warga yang mulai menerima lah ya Siaran dari tentara ini Mereka tuh langsung bergegas Menyiapkan barang-barang yang bisa mereka bawa Untuk meninggalkan rumah mereka Diiringi gerimis rintik-rintik yang memang turun ketika itu di kota Bandung Masyarakat Bandung tuh seakan ikhlas gitu ya Menerima keputusan yang diambil bersama Mereka bener-bener meninggalkan rumah dan kehidupan mereka di kota Bandung Padahal ya ketika itu mereka tuh gak tahu bakal mengungsi kemana Berapa lama mereka bakal mengungsi gitu Mereka bener-bener gak tahu lah Tapi mereka oke lah kita pergi dulu dari kota Bandung Sesuai dengan instruksi bersama gitu Dan sebelum mereka meninggalkan rumah-rumah mereka Mereka juga membakar rumah mereka sendiri Karena bagi mereka lebih baik rumahnya ini dibakar Daripada harus dikuasai oleh sekutu Bener sedih banget ya guys Operasi pembumi hangusan kota Bandung ini Sejatinya akan dimulai pada pukul 12 malam Atau tengah malam ya Setelah memang semua masyarakat Bandung ini Sudah meninggalkan kota Bandung Tapi pada pukul 8 malam Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat di indisnya restoran Nah akhirnya ketika itu juga dimulailah operasi pembumi hangusan ini ya Warga yang memang masih dalam perjalanan pergi Mereka ya ikut membakar kampung-kampung mereka lah ya Sedangkan untuk gedung-gedung strategisnya ini Langsung dibumi hanguskan oleh tentara dan juga laskar-laskar pejuang ketika itu ya Dan ketika itu Bandung itu bener-bener langsung berubah menjadi lautan api Bener-bener semuanya tuh merah membara Langit Bandung tuh bener-bener berubah menjadi merah Bahkan konon katanya nih ya Saking merahnya langit Bandung ketika itu Ayam tuh sampai berkokok Likirannya tuh udah pagi gitu kan Nah pala masyarakat tuh ya Yang memang sedang berjalan bersama-sama meninggal kota Bandung Mereka ini terus-menerus meneriakan satu kata yang sama Yaitu Meskipun sudah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Kata-kata itu tuh disebutkan bersama-sama dan terus-terusan gitu Kayak udah jadi yel-yel Yang bener-bener akhirnya tuh bener-bener membakar semangat seluruh masyarakat Bandung Mereka sambil jalan sambil terus teriak kayak gitu Sampil meninggalkan kota mereka yang sudah berubah menjadi lautan api Melihat kota Bandung yang bener-bener sudah menjadi lautan api Akhirnya pasukan sekutu ini mulai sadarlah Kalau ada yang gak beres di kota Bandung Nah akhirnya pasukan sekutu ini berusaha lah Menggagalkan operasi pembumi hangusan Sampil akhirnya terjadilah bentrok di mana-mana Antara tentara Indonesia dan juga pasukan sekutu Salah satunya di wilayah Dayakolot Yang merupakan daerah tempat penyimpanan senjatanya sekutu Nah ketika itu ya Yang mendapatkan tugas untuk membumi hanguskan wilayah tersebut adalah Laskar dari pemuda Dan diketuai oleh seorang pemuda Bandung yang bernama Muhammad Toha Jadi ada 11 orang nih yang diperintahkan Untuk menghancurkan atau membakar gitu ya Gudang senjatanya sekutu Bergerak lah langsung ya Malam itu juga Muhammad Toha dan juga rekan-rekan ya bersebelas Nah perlu dicatat nih ya Muhammad Toha ketika melakukan operasi tersebut Dia tuh baru berumur 19 tahun loh guys Bener-bener masih muda banget kan Mereka bersebelas ini bergerliliah lah Mereka menyeberangi sungai Citarum Karena memang gudang senjatanya itu adanya diseberang sungai Citarum Nah ternyata nih ya Di halaman menuju ke gudang senjata itu Udah dipasangin banyak ranjau oleh sekutu Nah tanpa disangka-sangka meledaklah salah satu ranjaunya ketika itu Hingga melukai 11 orang tersebut Termasuk juga Muhammad Toha Melihat kondisinya yang memang udah kayak gak mungkin nih buat dilanjutin Akhirnya Muhammad Toha ini memperintahkan lah Sembilan orang anggotanya untuk kembali gitu ya Sedangkan Muhammad Toha dan juga Muhammad Ramdan Ada satu orang lagi Mereka berdua ini tetap stay disitu Jadi Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan ini kayak Bener-bener harus menyelesaikan misi apapun yang terjadi Padahal mereka itu ya udah terluka parah juga kan Nah setelah itu bener-bener gak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi Pada Muhammad Toha dan juga Muhammad Ramdan Tapi keesokan harinya pukul 12 siang Terjadi ledakan yang sangat amat dahsyat Di markah senjata tersebut Saking dahsyatnya ledakan tersebut ya Sampai terdengar keci anjur dan juga garut katanya ya Saking bener-bener besar banget Dan ternyata Muhammad Toha dan juga Muhammad Ramdan Berhasil meledakan gudang senjata tersebut Saking besarnya ledakan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan pun gugur ketika itu Dan jasad mereka pun tidak pernah ditemukan Karena keberhasilan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan Dalam meledakan gudang senjatanya sekutu ini Akhirnya sekutu itu jadi kehilangan lah sumber kekuatan mereka Mereka kayak udah gak punya senjata lagi Semuanya udah hancur kan Nah akhirnya sekutu ini gagal lah Menguasai kota Bandung Ya antara sedih dan juga seneng ya Kayak miris juga Bayangin apa yang terjadi kan Antara dengan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan Tapi mereka gugur sebagai pejuang Terbaik Indonesia Nah sebenarnya yang jadi fokus selama cerita ini adalah Gimana ya ketika itu tuh Kayak masyarakat Bandung dan juga pemerintah Bandung gitu ya Dan juga pemerintah Indonesia tuh kayak kompak banget Mereka tuh kayak bener-bener saling bahu-membahu Dan saling percaya satu sama lain Untuk mempertahankan kota mereka gitu ya Nah semoga nih pemerintah Indonesia Dan juga masyarakat Indonesia saat ini tuh Bisa kembali kompak kayak dulu lagi Jadi bisa mempertahankan kemerdekaan Dan juga kemakmuran masyarakat Indonesia Sekian cerita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih